Mari kita jaga toleransi beragama Walaupun kita berbeda-beda agama, suku Tapi kita satu di dalam bangsa Indonesia Kenapa? Karena kita terlahir di bangsa Indonesia Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja Dan apapun kegiatan kita sepanjang hari ini Kiranya Tuhan kita yang baik, Yesus Kristus Memberkati kita dengan melimpa-limpa Terima kasih buat saudara yang sudah mendukung channel ini Teruslah dukung perkembangan channel ini Kiranya Tuhan Yesus membalas kebaikan saudara semuanya God bless you Saudara-saudara pada hari ini Disini saya mau bagikan kepada kita video cuplikan Bagaimana seorang artis Yaitu bernama Anggun Yang menyanyikan lagu Kristen Di dalam gereja Seorang artis ini Mau masuk ke dalam gereja Tanpa sedikitpun mengharapkan Ataupun merasa segan atau sungkan Untuk datang ke gereja tersebut Menyanyikan nyanyian pujian Saudara-saudara dikasih Tuhan Mungkin kita sering mendengar Begitu banyak orang mengatakan Kalau engkau masuk ke gereja Kalau engkau mengikuti nyanyian Kristen Engkau akan sama seperti orang kafir Engkau itu pengikut kafir Dan bahkan banyak lagi ejekan-ejekan yang disampaikan Dilontarkan Tetapi kita lihat seorang artis Anggun yang walaupun dia muslim Tetapi tingkat toleransinya sangat kuat Saudara-saudara Bapak ibu saudara Apapun suku, ras, agama kita Mari kita jaga toleransi beragama Walaupun kita berbeda-beda agama Suku Tapi kita satu Di dalam bangsa Indonesia Kenapa? Karena kita terlahir di bangsa Indonesia Dan kita adalah anak bangsa Yaitu anak dari bangsa Indonesia Karena itu Untuk mempersatukan kita Diperlukan namanya toleransi Seperti apa video cuplikannya Mari kita saksikan video berikut ini Toleransi Apalagi dalam beragama Adalah sesuatu yang positif Ini yang perlu kita selalu garis bawahi Dan makanya setiap kali Kalau aku diundang Nyanyi di Fatikan Menyanyikan lagu-lagu gereja Akan aku nyanyikan Tapi Anda juga Sebagai seorang penyanyi Seniman tak sunyi daripada kontroversi Ada satu Tentang Anda Ialah Anda menyanyikan juga Lagu-lagu agama Kristian Itu kontroversi Datang daripada sebuah negara Yang paling ramai Orang Muslim Anda orang Muslim? Saya Muslim Tapi Itu soalnya ya Contohnya Semasa diundang oleh pihak Vatican Ya Setiap tahun Menyanyikan lagu-lagu Seperti Silent Night Dan sebagainya Kenapa Anda melakukan demikian Sedang perbuatan sedemikian Saya kira Di Indonesia sendiri Ada sebagian orang Yang kurang selisa Dengan perbuatan Sedemikian Daripada seorang artis besar Indonesia Muslim Yang tadi Yang seperti tadi saya bilang Dalam percakapan Bahwa saya selalu ingin menunjukkan teladan Memberi contoh sesuatu yang positif Toleransi Apalagi dalam beragama adalah sesuatu yang positif Ini yang perlu kita selalu garis bawahi Dan makanya setiap kali kalau aku diundang Nyanyi di Vatican Menyanyikan lagu-lagu gereja Akan aku nyanyikan Karena buat saya inilah unjuk Unjuk toleransi saya Sebagai manusia Karena buat saya Sebelum saya bilang Saya orang Muslim Saya orang Hindu Atau orang Buddha Atau orang Buddhis Saya orang Saya manusia Itu yang membedakan Buat saya Setiap hari Apapun Setiap saya Memutuskan Untuk berbuat sesuatu Untuk mengomong sesuatu Itu sama sekali Tidak atas nama agama Tetapi atas nama Kemanusiaan Atas nama diri sendiri Dan Ya Saya dari keluarga Muslim Berada Lahir dan besar Di negara Terbesar Islam Di dunia Tetapi saya Dulu dimasukkan Di sekolah katolik Oleh keluarga saya Oleh papa saya Jadi semua Adik-adik saya Kita Muslim Tapi sekolahnya Di sekolah katolik Jadi kita belajar Injil Tapi di rumah Juga belajar Quran Itu semua Kemauannya Papa saya Bapak saya Yang bilang bahwa Dia gak mau Beliau gak mau Kalau anaknya Itu diharuskan Memeluk agama Bukan karena Mereka ingin Memeluk agama tersebut Karena Sebenarnya Agama itu Harusnya Sesuatu yang intim Antara anda Dengan Tuhan Apapun Atau bagaimanapun Cara anda Memanggil Tuhan Apakah itu Allah Atau apakah itu Yesus Kristus Apakah itu Sidarta Gautama Apapun Atau itu Satu energi Yang penting apakah anda Orang Dalla voce Della più importante Cantante indonesiana Del momento Angola Terima kasih Selamat menikmati 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 Tuhan Yesus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati